Terima kasih. Di antaranya WNI diminta tetap tenang dan menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan meningkatkan kewaspadaan dan selalu mencermati perkembangan situasi keamanan di sekitarnya. Selain itu, WNI juga diminta membawa tanda pengenal yang masih berlaku dan tidak terpancing oleh tindakan provokatif. Untuk urusan politik dalam negeri Australia, WNI diminta tidak mencampuri baik secara verbal maupun tulisan di media sosial. Himbauan lainnya yakni mempererat kekompakan dan koordinasi dengan sesama WNI, serta memberikan pertolongan kepada yang bermasalah, serta segera menyampaikan segala permasalahan terkait ke KJRI. Menyusul telah dieksekusi dua warganya, Perdana Menteri Tony Ebert langsung menarik duta besarnya di Indonesia. Penarikan ini merupakan bentuk protes terhadap pemerintahan Indonesia terhadap eksekusi tersebut. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah hubungan yang sangat penting di antara Australia dan Indonesia.